Halo Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman ini saya berada di kawasan wisata Bukit Mongkrang, di belakang saya itu ada Bukit Mongkrang ya, jadi kita akan coba terbang ke sana, saya tadi itu habis terbang ke sana teman-teman, di Gunung Merbabungantin, Gunung Lawu sekarang kita terbang ke Bukit Mongkrang, menggunakan drone Rajawali Fold 7, kameranya pakai GoPro Hero 9 Black, DJI O3 baterai 4000 mAh, kemudian remote-nya pakai Radio Master Euro, modulnya ELRS, Google-nya saya pakai DJI Google 2, antenanya ORT Helical 6, yuk sekarang kita terbang, Bismillahirrahmanirrahim oke teman-teman, untuk drone-nya sudah siap ya, aduh pakai GoPro Hero 9 Black, kita dari sini saja, Bismillahirrahmanirrahim soalnya awan sudah, kabutnya sudah mulai turun itu, baterai kurang full ya, padahal sudah full ini tadi pecasnya di sekarang di 4,08 oke, tidak apa-apa wis karena jarak cuma dekat teman-teman, 2 kg kalau tidak salah ya, Bismillahirrahmanirrahim oke oke, mode Angle oke, Bismillahirrahmanirrahim oke, Bismillahirrahmanirrahim oke, kita dari sini oke ya, kabel teman-teman di sini, hati-hati ya wih, kabel rek sorry, kabel teman-teman oke, kita menuju ke sana jadi untuk wisata perkemaannya eh, perkemaan, wisatanya ada di bawah sini teman-teman ya ya, ini parkir mobilnya saya tadi tuh, rencana mau ke sini ke bawah sini, cuma takut masih tutup, karena di Google Maps itu dia bukanya jam 7 pagi wow, dapat matahari terbit teman-teman di sana ya tangan saya kok gemeter ya ini ya karena, apa namanya, dingin juga sih oke, kita menuju ke sana karena, karena kita posisi di atas dan yang kita drone sekarang ini di bawah ini altitude di 8 meter jadi kita sedikit berani agak turun sedikit ya kita coba susuri untuk jalur mendakinya teman-teman itu ya, di bawah kiri itu ada kayak bangunan juga, mungkin kayak posko-posko itu teman-teman karena di sini ada dua puncak kalau salah kalian lihat di Google ya kita udah mencapai teman-teman jarak di 790 meter ini saya mau coba menyusuri untuk jalur pendakian yang mana ya di sini tuh bisa mendaki loh untuk mendakinya gak begitu lama berapa ya? 1 jam gak salah ya tapi saya belum pernah sih cuma katanya teman-teman wuh mantep, Masya Allah tanganku dredek rek, sejengi sebelah kanan jempol kanan biasa habis long rest tuh kayak gini kenapa ini tadi ya tiba-tiba goyang sendiri drone-nya ke kiri ya kanan oke, kita gak boleh terlalu ke kiri karena nanti pasti ketutup ini ada bangunan juga teman-teman ini ada bangunan juga teman-teman wuuuh ada bendiranya juga mungkin itu posnya teman-teman kita coba lihat untuk puncaknya anginnya gede banget ini terbawa angin tadi wuh Masya Allah kita gak boleh terlalu kesana ya sini aja wish buat teman-teman yang ingin mendaki ringan ini salah satu lokasi yang cocok teman-teman ya ini rekomendasi dari teman-teman saya sih ini puncaknya disini teman-teman, kalau gak salah ya ini ada gubuknya juga dan ini puncaknya ada disini sana ada bukit-bukit lagi banyak ya ini ini bisa camping disini teman-teman wuuuh itu gunung lawu jadi kita kalau di bukit mongkrang ini kita bisa melihat gunung lawu secara jelas teman-teman kita coba diving dulu diving menembus awan wuh Masya Allah keren tangan saya gemeter oke kita kembali lagi ini bangunan yang tadi teman-teman kayak pos ya ini ya posnya sepi ya teman-teman ya karena bulan puasa teman-teman ini tanggal berapa ini 18 April 2023 teman-teman sepi teman-teman karena puasa Masih kok gak kerja tau ini saya cuti teman-teman ya cuti resmi mudik karena istri saya ngajak mudik perjalanan berangkat dari malam itu kemarin jam 3 sore sampai disini jam 7 eh jam 9 malam sampai di media ini bukit mongkrang teman-teman kita cruising-cruising aja ya disini ya wuh Masya Allah nah disana kesana juga bisa sih teman-teman tapi gak ah kejauhan nanti udah cukup bergunung lau aja tadi kita coba diving lagi dari atas bukit mongkrang ini pake drone lipus sebenernya cukup teman-teman wuh Masya Allah keren ayo sini sempur pendagiannya sana ada gunung lau wuh Masya Allah wuh keluar kita nembus kabut lagi kesawan lagi wui wui kita ngembus terlalu kesana habis pake drone eh drone baterai 8.000 mAh sekarang pake 4000 terasa ringan teman-teman tapi kalo habis pake baterai lipo terus pake yang 4000 ini terasa berat masya Allah ini ada bangunan juga dibawah ini banyak teman-teman ternyata ya pose ya apa namanya bangunannya banyak ini disini tapi sepi gak ada orang kita coba diving sekali lagi habis itu sudah ya black time di 4 menit 50 detik masih ada orang masih ada orang keren cuma sayangnya disini tuh memang tanaman yang gede-gede dikit ya teman-teman ya jadi memang catok untuk kemasi untuk camping sana bisa sebenernya cuma gak usah kita coba lihat pelan-pelan wih kita kayak negeri di atas awan teman-teman ya wuh Masya Allah keren wuh 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 Masya Allah keren wih pemandangan gunung lawu oke kita kembali aja ya mau pulang gak ya wuh Masya Allah wih kita coba sesuai awan ya oke kita pulang teman-teman jadi itu tadi bukit mongkrang ya jadi kalau teman-teman ingin mendaki yang apa namanya santai bisa disitu ini jadi disini juga teman-teman lihat ini ada bangunan-bangunannya ini sebelah kanan ini mungkin pos untuk pendakiannya ya sekarang kita coba lihat untuk tempat parkir mobilnya kita coba lihat tempat parkir mobil wuh pakai O3 tuh wasli teman-teman bening kalau nonton bioskop ini ada lahan parkir juga disitu ada lahan parkir juga disitu bom kita di mana ya aku bingung oke disana kok ini ada parkirnya disini ini rencana tuh saya tadi mau parkir disini teman-teman kita coba lihat ya udah buka belum oh ternyata udah bisa buka sih eh bisa buka bisa masuk teman-teman tapi enaknya disini view-nya dapat ya di gunung laut dapat bukit mongkrang juga dapat kalau dari situ tadi ternyata ketutupan nano ketutupan bukit itu jadi lebih enak dari sini ini agak disini ini saya disini teman-teman wuh jadi disini tuh ada kabel kita naikkan dulu ya wuh ini saya disini panternya masih 3,5 aman ini jalannya yang bagus nih disini teman-teman ini jalannya bagus banget mongkr-mongkr mongkr ini bawah ini ya wuh ini apa ini jalannya mongkr-mongkr wuh mau tangan aja ada kabel ya wes gak sih itulah oke kita kesana sekali lagi ya ke lahan parkirnya di bukit mongkrang satu diajak teman saya teman-teman yang kerja di apa namanya pemeriksa ayo mongkr-mongkrang aku mikir-mikir waduh jalannya atau gak enggak kalau langsung gunung lawu karena gunung lawu ada apa namanya ada kabut aduh kita ambil aja teman-teman nanti saya mikir iya sih gunung lawu bagus ngebron gunung lawu tapi ternyata saya lihat youtube masandara dan ternyata malah enak dari sini kalau saya punya jadinya kalau mau mendaki jadinya terkadang kau harus duduk ke masandara maden jadi lebih guru saya untuk long range suhu karena gak semua orang yang jago FPV freestyle itu paham long range atau berani long range hanya beberapa aja karena harus punya jam terbang yang tinggi harus sering terbang juga oke kita landing aja karena disitu tadi ada kabel landingnya dari singgah jadinya wah agih rek rek wuh angin-angin hampir setengah tujuh kayaknya panganku loh kaku eh iya telat telat disarming telat disarming oke alhamdulillah kita udah sampai temen-temen propellernya kena pipa alhamdulillah kita habis apa namanya cruising-cruising ke loh kabuti langsung tebel temen-temen ya ke bukit mongkrang dan ternyata disana tuh gunung lawu tambah cerah temen-temen tapi gak apa-apa kita udah berhasil menuju kesana dengan footage yang bagus tadi walaupun agak backlight tapi gak masalah yang penting aman jadi buat temen-temen yang ingin terbang long range rekomendasi drone sampai saat ini ada rajawali volt 7 karena dia ringkas terus kemudian eh untuk FPV sistemnya itu pakai DJI O3 ya O3 karena sinyalnya sangat bagus Google nya pakai DJI Google 2 antenanya pakai ORT Helical pokoknya setup yang saya pakai ini sangat mantap sekali oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh